my self-assessment ya jadi di tahun 2022 kita sebagai karyawan tidak dipotong PPH21 atas naturanya maka silakan teman-teman rekap penghasilan naturanya selama Januari sampai December apa aja ya fasilitas mobil pulsa pot harus segala macam itu direkap dan ditambahkan sebagai paha penghasilan lain-lain di SPT tahunan pribadi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi rekan semua home swastu namo budaya salam kebajikan salam sejahtera buat kita semua ya apa kabar kalian semoga sehat selalu tadi sesi video kali ini kita akan membahas perihal natura lagi ramai diperbincangkan di media sosial di Facebook di Instagram di mana-mana ya terkait natura yang pastinya PPH21 itu makin besar yang akan dipotong dari karyawan nah terkait natura itu sendiri itu ada di PP55 tahun 2022 yang terbit di Desember lalu kali ini kita akan membahas risamnya ya ini saya sudah buat risamnya amai risam ringkasan atau risam terkait natura yaitu di PP55 tahun 2022 itu ada beberapa pasal ya poin-poinnya tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan terutama di PPH21 nya ya Nah tidak berlama-lama Mari kita mulai bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru pastinya perihal perpajakan semuanya gratis atau subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih kita kita baik ke text-based case ya tbc software yang saya buat konsumsi pribadi di ringkasan risam PP55 ya ini linknya teman-teman bisa langsung tinggal klik aja linknya itu akan langsung mengarah ke risam yang sudah saya buat dan sudah saya upload di drive bagi link Oke perihal penerapan Natura dan atau kenikmatan sebagai objek PPH21 sama ini kan kita bekerja yang terutama karyawan itu udah mendapatkan gaji dan sudah dipotong PPH21 namun terkait Natura ini menjadi nambah lagi ya jadi semua penghasilan itu baik rupa uang ataupun kenikmatan ataupun Natura itu akan dihitung sebagai objek 21 contohnya apa-apa banyak salah satunya aja deh salah satunya kita dapat fasilitas mobil mungkin itu juga akan mendapat menjadi objek 21 yang hitungnya gimana kita bahas bersama-sama jadi dalam melaksanakan PP55 tahun 2022 penyesuaian peraturan di bidang pajak penghasilan terkait pajak penghasilan yang mengatur tentang Natura itu disebutkan di PP55 ini ada beberapa pasal ya sebenarnya pasal sangat banyak namunnya saya ringkas yang fokus ke terkait Natura aja Hai Natura nah di pasal 23 ya di pasal 23 di penggantian atau imbalan dalam bentuk Natura atau penikmatan itu merupakan objek pajak penghasilan di pihak penerima dan juga menjadi pengurang bahwa sorry dan juga menjadi pengurang penghasilan bruto bagi pihak pemberi maksudnya apa maksudnya ya peredaran bruto di si badannya si perusahaannya itu bisa mengurangi penghasilannya dalam artian saya mengurangi PPH badannya atau PPH 29 atau 25 nya tanggap fokus ke badannya kita fokus ke karyawannya yang pernah Natura biaya satu penggantian atau imbalan dalam bentuk Natura itu merupakan objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 rupa undang-undang pajak penghasilan biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk Natura berkenaan dengan pekerjaan atau jasa itu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang tadi ya seperti di PPH badannya untuk menentukan penghasilan kena pajak atau PKP oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk Natura sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan atau 3M nah kalau ayat 2 ini berbicara tentang pengurangan PPH nya si badan PPH 29 kalau di ayat 1 berbicara tentang PPH 21 nya si karyawan kita lanjut di pasal 24 dikecualikan dari objek penghasilan atas penggantian atau imbalan kecualian tetap dapat Natura tapi dikecualikan dari PPH 21 tidak kena 21 apa aja itu hubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh yang diterima atau diperoleh dalam bentuk Natura atau kenikmatan sebagaimana dimaksud pasal 231 meliputi makanan bahan-makanan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai ini enggak dihitung 21 ya enggak terkena PPH 21 lalu Natura atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu ada halisnya daerah mana aja sederah terpencil itu bebas 21 lalu Natura atau kenikmatan harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan jadi memang dalam satu apa ya satu rangkaian pekerjaan itu harus dapat ketikmatan dari situ itu tidak tidak atau bukan merupakan objek pajak jadi enggak kena 21 karena itu merupakan rangkaian dari pekerjaan ya seperti perjalanan dinas atau lain sebagainya lalu Natura atau kenikmatan yang bersumber dari biaya akaran pendapatan pemerintah ya BUMD BUMN dan lain sebagainya itu juga bebas PPH dan yang terakhir Natura atau perkenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu juga kita belum tahu batasan tertentunya tuh apa seperti apa nanti mungkin akan detail kembali di aturan-aturan lainnya lalu di pasal 25 ada sedikit sih beberapa 25 itu yang masih dikecualikan dari objek pajak ya itu makanan bahan makanan minuman bagi seluruh pagi pegawai yaitu meliputi makanan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja lalu kupon makanan juga termasuk Kupon makanan minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makanan atau minuman sebagaimana dimaksud dalam huruf A meliputi pegawai bagian pemasaran transportasi dan dinas luar lainnya juga nggak termasuk lalu bahan makanan bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu kita juga belum tahu nih batasan nilai tertentunya berapa ini ada batas maksimalnya sehari mungkin untuk satu orang 100 ribu atau 200 ribu mungkin cuman belum ada ya batasan aturannya berapa maksimalnya lalu sama masih terkait bukan natura yang dihitung 21 atau dikecualikan dari BP21 yaitu natura sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan kesehatan dan atau keselamatan bergawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan ini yaitu contohnya pakai seragam kayak seragam safety ya harusnya ya peralatan untuk selamatan kerja seperti ada helm atau sepatu safety baju safety Nah itu dikecualikan ya nggak kena objek 21 karena antara jemput pegawai biasanya kan lalu penginapan untuk awal kapal dan sejenisnya penginapan natura atau penikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endomik pandemi atau bencana nasional itu juga dikecualikan saya kena bencana dapat bantuan terus kena 21 kan nggak lucu ya jadi nggak kena 21 ya kalau kalau hal seperti itu lalu juga ada pengecualian dari objek yang terakhir ya pengecualian dari objek pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau penikmatan batasan tertentu dan bahan makanan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu antara lain berupa bikisan dalam rangka hari raya parcel itu ya parcel yang biasa diterima karyawan isinya pungguan roti ya apalagi minuman itu juga dikecualikan dari objek pajak hari raya dapat parcel kalau malah dipotong pph ya itu jadi dikecualikan ya nggak kena ya Nah ini adalah tiga pasal terakhir yang merupakan ini poinnya jadi terkena natura ya yang mungkin pp21 kita menjadi lebih besar penilaian natura atau penikmatan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang diterima dalam sebuah pekerjaan atau jasa dinilai dengan kebetulan sebagai berikut untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yaitu berdasarkan nilai pasar dan atau untuk pergantian natura yaitu berdasarkan jumlah biaya dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberit jadi cara menghitung natura itu kan berupa bukan berupa duit natura atau kenikmatan itu bukan berupa uang yang kita terima tapi berupa kenikmatan yang kenikmatan yang fasilitas lah yang kita dapatkan contoh mobil tadi jajaran direksi mungkin manager direktur itu kan dapat mobil fasilitas dikasih mobil buat dia pula apa pulang berangkat kerja pulang kerja atau perjalanan dinas kemana aja mungkin nah mobil itu itu merupakan natura yang diterimanya atau eh apa sih namanya nikmatan ya jadi itu akan menjadi objek 21 nangitnya gimana dasarnya apa balik lagi semisal dia mobilnya itu sewa ya sewa mungkin selama sebulan ya maka DPP nya itu ya nilai sewanya semisal sewa sebulan 3 juta maka 3 juta itulah yang menjadi objek 21 nanti dihitung BPH nya berapa semisal dia bukan sewa dia punya perusahaan kita hitung jika dia dicatat sebagai aset berarti dia kan punya nilai depresiasi nilai penyusutan nah nilai depresiasinya itulah yang akan menjadi dasar untuk menjadi BPH 21 seperti itu ya contoh kalau mobil yang lain apa pulsa bisa pulsa berapa sebulan dikasih ya itulah natura ya 50% nya ya tetep kita mengacu ke cap 220 itu ya kalau pulsa 50% karena fiktif bisa digunakan untuk kebutuhan perusahaan bisa juga digunakan untuk pribadi 50% nya itu pulsa sebagai objek natura apalagi banyak ya banyak itulah natura ya semisal gathering gathering juga kenikmatan tuh ya gathering juga dikenakan BPH 21 seperti itu pokoknya semua penghasilan yang diterima karyawan berupa kenikmatan atau natura yang yang bisa dinikmati ya bukan berupa uang itu akan menjadi objek 21 oleh di atas tadi ya asal 27 dan lain tadi di atas nah kita kembali ke pasal 30 memberi kerja atau pemberi penggantian imbalan natura wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ya jadi si badan tadi si perusahaan itu motong ya tiap bulannya tiap bulan itu berlaku di 2023 ya Januari karena 2022 kan sudah lewat tapi nanti ada ketentuan caranya karena 2022 sudah lewat itu ada caranya untuk memotongnya seperti apa yaitu di pasal 73 nah pasal 73 ya ketentuan mengenai perlakuan perpajakan atas penggantian atau imbalan dalam pejabat natura sebagian dimasukkan dalam pasal 23 sampai dengan pasal 29 berlaku sebagai berikut dan ini caranya ya jadi jadi A bagi pemberi pekerja atau pemberi natura penikmatan yang menyelenggarakan pembukuan tahun buku 2022 dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2022 itu mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 Maksudnya seperti apa semisal tahun buku perusahaan itu beda-beda dan semuanya Januari Desember ada yang Februari Januari ada yang April Maret ada yang Oktober September nah semisal kita tahun bukunya Oktober September Oktober 2021 ke September 2022 jadi yang dihitung Natura itu hanya di Januari aja Januari 2022 sampai September 2022 jadi Oktober Desember 2021 nya itu belum berlaku Natura ya belum berlaku nah berlakunya di Januari 2022 itu ya sama ya juga seperti itu intinya berlaku di Januari 2022 jangan ke 2021 itu diambil jangan itu belum termasuk lalu ketentuan mengenai pemotongan pajak penghasilan dalam bentuk Natura ini dan pelaporan dalam SPT pajak penghasilan bagi penerima penggantian atau imbalan dalam bentuk Natura berlaku sebagai berikut ini bisa dilaporkan di SPT OP nya ya ini surat pemberitahuan pajak atau SPT pajak penghasilan bagi penerima penggantian atau imbalan sekaligawan tadi kewajiban melakukan pemotongan pajak penghasilan sebagai menyebabkan dalam pasal 30 tadi bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian pengalaman dalam bentuk Natura itu berlaku untuk penghasilan yang diterima setiap tanggal 1 Januari 2023 nah mulai Januari ini itu wajib seluruh badan seluruh perusahaan memotong PPH 21 nya entah itu pakai metode yang sudah dipotong ataupun ditunjang ya naturanya ya tidak cuman net uang seleri yang kita terima itu sebagai objek tapi Natura penghasilan kenikmatan itu juga sebagai objek 21 silahkan ditambah di net selerinya sebagai gross yang gross yang dia terima di bulan tersebut Januari dimulai Januari 2023 lalu atas penghasilan dalam bentuk Natura yang diterima sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 dari pemberi kerja ya atau penggantian imbalan sebagaimana dimasukkan daya satu A atau awal tahun 2022 sampai dengan Desember 2022 dari pemberi kerja sebagai manusia pada Rp1 itu yang belum yang belum dilakukan pemotongan pajak penghasilan oleh pemberi kerja jadi 2022 ya Januari sampai Desember itu belum dipotong PPH 21 nya sinaturanya tadi atas pajak penghasilan yang terhutang wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilakukan oleh penerima dalam SPT penghasilan tahun tahun pajak 2022 ini namanya self-assessment ya jadi di tahun 2022 kita sebagai karyawan tidak dipotong PPH 21 atas naturanya maka silakan teman-teman rekap penghasilan aturannya selama Januari sampai Desember apa aja ya fasilitas mobil pulsa pot harus segala macam itu direkap dan ditambahkan sebagai penghasilan lain-lain di SPT tahunan pribadi atau SPT tahunan OP nya ya yang akan dilapor akhir Maret nanti nah itulah jadi intinya disitu ya yang 2022 itu yang belum dilapor PP21 nya oleh si badan maka kita harus wajib lapor sendiri kita rekap sendiri dan kita lapor sendiri di OP tahunan pribadi masing-masing jadinya kurang bayar ke lebih bayar Pak pasti kurang bayar karena itu ya belum dilaporin ya jadi ketika kita rekap penghasilan aturan kita selama tahun 2022 Januari sampai Desember misal dapatnya di total sekitar 20 juta ya pasti ya benar-benar kurang bayar pasti PPH nya karena di A1 kita akan bukti potong A1 karyawan itu udah pasti nihil karena sudah disetor oleh si badan ketika ditambah lagi dengan penghasilan Natura tadi itu pasti akan terjadi kurang bayar dan silahkan disetor itu wajib atau nggak Pak ya kalau ngajib peraturan PP55 ya diwajibkan terus gimana kalau saya nggak nggak masukin lain seperti itu di SPTOP yang kembali ke pribadi masing-masing sih ya bagi ke pribadi masing-masing ya ya suku-suku nggak diperiksa tapi kalau diperiksa ya silahkan akan terkena STP ya dendam segala macem itu kalau untuk ke PDF nya PP55 teman-teman bisa ambil di sini PP55 ya terkait PP21 baju penghasilan nah ini link drive nya bisa teman-teman tinggal klik aja akan diarahkan ke drive nya atau aturan resmi PP55 nya jadi semua semua aturan ya itu sudah saya simpan di sini lebih cash cash yang saya hadapi selama ini di dunia perpajakan ya teman-teman tinggal nggak perlu repot lagi mencari ya perlu repot mencari karena sudah direkap di sini perlunya apa terkere PPN atau PP SPT badan ya KUP silahkan perlunya apa tentang apa di PDF nya juga ada di sini jadi tinggal nggak sih nggak repot lagi mencari di Google ya ini PP55 nya lagi loading itu ya teman-teman ya mungkin teman-teman ada yang bingung silahkan bertanya di kolom komentar dan bagi teman-teman yang mungkin ingin kalian mendapatkan software ini ya atau ringkasan risam tadi ya yang ini udah saya masukin di text base cash ini ya tinggal di download aja dari sini bener ini konsumsi saya pribadi pakaian saya pribadi namun banyak teman-teman yang ingin memiliki ini juga ya silahkan saya berbagi namun ya silahkan investasi ya investasi sebesar 99.000 rupiah cukup sekali yang akan digunakan seumur hidup teman-teman selama selamanya bisa menggunakan software ini insya Allah saya tambah hampir setiap hari ya setiap hari saya tambah eh peraturan-peraturan terbaru ataupun peraturan lama yang muncul kembali di sini teman-teman bisa investasi sekali 99.000 minimal lebih ya monggo silahkan saya siapkan terima kasih dan akan digunakan selamanya nanti software nya saya kirimkan via email ya teman-teman silahkan klik link link di bawah dari deskripsi klik link di situ transfer 99.000 lalu sertakan emailnya dia akan saya kirim software tbc-nya atau text base case ini via email yang dari saya semoga bermanfaat silahkan bantu share video ini agar kita sama-sama mendapatkan kebaikan dari ilmu yang insya Allah bermanfaat ya bagi teman-teman sekian dari saya ada kata yang salah mungkin saya mohon maaf akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh